Kitab Amsal, Pasal 31 Inilah kata-kata mutiara Raja Lemuel dari masa yang diajarkan ibunya kepadanya. Hai anakku yang telah kupersembahkan kepada Tuhan, janganlah engkau menghabiskan waktumu dengan perempuan yang menyesatkan atau mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang membawa Raja kepada kehancuran. Tidak pantas bagi Raja-Raja Heli Lemuel untuk minum air anggur dan minuman keras, karena jika mereka berbuat demikian, mereka mungkin lupa kewajiban dan tidak dapat memberikan keadilan kepada orang-orang yang tertindas. Minuman keras adalah untuk orang sakit yang hampir mati dan air anggur untuk mereka yang berputus asa. Biarlah mereka minum untuk melupakan kemiskinan dan kesengsaraan mereka. Engkau hendaknya membela orang-orang yang tidak sanggup membela diri. Ya, bukalah mulutmu untuk membela orang yang bisu, yang miskin, dan yang berkekurangan. Usahakanlah supaya mereka memperoleh keadilan. Jika engkau dapat memperoleh seorang istri yang sungguh baik, ia lebih berharga daripada permata. Suaminya dapat mempercayai dia dan ia akan menyediakan segala keperluan suaminya dengan limpahnya. Ia tidak akan menjadi penghalang bagi suaminya, melainkan menjadi penolongnya sepanjang hidupnya. Ia mencari bulu domba dan serat dan memintalnya dengan rajin. Seperti kapal saudagar, ia membawa makanan dari tempat yang jauh. Ia bangun sebelum matahari terbit untuk menyiapkan sarapan bagi seisi rumahnya dan mengatur tugas para pelayan perempuan. Ia pergi untuk melihat sebuah ladang dan membelinya. Dengan tangannya sendiri, ditanaminya kebun anggur. Ia rajin bekerja. Ia tahu bahwa barang dagangannya menguntungkan. Ia bekerja sampai larut malam. Ia menjahit pakaian untuk orang miskin dan memberi dengan murah hati kepada orang yang berkekurangan. Ia tidak khawatir tentang keluarganya dalam menghadapi musim dingin karena ia telah membuat pakaian hangat untuk mereka semua. Ia juga menyulam bantal kursi dan membuat permadani, sedangkan pakaiannya sendiri dibuatnya dengan indah sekali. Gaun ungu terbuat dari kain lenan asli. Suaminya adalah orang yang terkenal, yang menjadi anggota dewan penasehat dan duduk dengan pejabat-pejabat pemerintah lainnya. Ia membuat pakaian dan ikat pinggang dari kain lenan untuk dijual kepada pedagang. Kekuatan dan kemuliaan ada padanya dan ia tidak takut akan usia lanjut. Apabila ia berbicara, kata-katanya bijaksana dan lemah lembut. Dengan saksama, ia memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam rumah tangganya dan ia tidak pernah malas. Anak-anaknya menghormatinya dan menyebut dia berbahagia. Demikian juga suaminya yang memuji dia dengan kata-kata ini. Ada banyak wanita yang baik di dunia ini, tetapi engkaulah yang terbaik dari semuanya. Kemolekan mungkin hanya kedok belaka dan kecantikan tidak abadi, tetapi perempuan yang takut dan hormat kepada Allah akan dipuji. Pujilah dia atas segala kebaikan yang telah dilakukannya. Dengan perbuatannya yang baik itu akan mendapat penghormatan dan penghargaan, bahkan dari para pemimpin bangsa sekalipun.